Halo guys, Assalamualaikum Ini ada kasus Vario 150 ini 20 km nya gak jalan guys Coba kita cek dulu Spirometernya jalan gak Kalau dari sensornya ini jalan di atasnya Motor jalan cuma ini gak jalan guys Ini kira-kira apakah penyakitnya Nanti kita cek guys Ini kemarin ketelannya udah dibuka bagian sensor sininya guys Sensor dari rodanya udah di cek Tapi tetep aja gak jalan Terus dia bawa kesini Terus nanti saya akan cek kira-kira apanya guys Coba pegang masa jangan Pertama kita buka filternya dulu guys Buka baut filter Kira-kira apanya ini penyebab kabel Kabel Dari Kilometer ini putus Kita cek guys ya Wah ini guys Ternyata kabelnya pada putus guys Ini kabel kilometer itu Nyambungnya kesini guys Ya Ini kelihatan pada putus Terus Karena di bagian ini Koper filternya Koper filternya ini goyang guys ya Jadi dia ketarik-tarik Kayak gini Airnya bisa putus sendiri guys Nah ini nanti kita sambung terus Posisi kabelnya itu dia agak dipanjangin guys Jadi pas nanti ketarik-tarik itu dia gak putus lagi Cuma ganti sama kabelnya Mas Jamal Kita cepat sambung Apa nanti bisa jalan Kita coba dulu guys Kabel yang Sudah banget Sudah banget Sudah banget Sudah banget Sudah banget Sudah banget Dalam penyambungan kabel ini harus Ada triknya guys Jangan sembarangan Kalau kita nyambung cuman Nyambung biasa aja Nanti bisa putus lagi Caranya gini guys ya Kita kepang kabelnya Supaya kekuatan Kabelnya nanti kalau bertarik-tarik itu dia gak bakal putus lagi Kabelnya itu yang banyak ada deh Mas Jamal Kan kamu gak tau Gini guys caranya Ya Kepang dulu Kita kencengin Kemudian itu kita Kencengin lagi guys Gini caranya Ini kalau anak-anak yang belum tahu sih Nyambung kabel cuman disambung gitu aja gak Dikepang kayak gini Nanti kekuatannya dia gak ada Kalau dikepang kayak gini Insya Allah dia akan kuat Ditarik itu gak cepat putus Kita sambung semua Terus nanti posisi ini Ini cover filternya itu Nanti diakalin guys Dia biar kenceng Biar gak begitu banyak getaran Jadi sih kabel Kilometer ini Gak putus lagi Ya Kita selasi Yang depannya juga sama guys Di kepang lagi guys Ini dia kabelnya Ini dia kabelnya Kabelnya sangat kecil sekali ini Jadi Jadi Rikan untuk putus guys Dan Putus dari dalam ini Ya Ya Kita sambung semua Kabelnya guys ya Ini Kita cek dulu Sebelum kita selasi ini Kita cek dulu di depannya guys Nanti kalau udah jalan bener Baru kita selasi Dirapiin lagi Terus Pondisi ini nanti dikencengin lagi ya Covernya ya Ini kabel masa juga itu guys ya Kabel masanya sampai Untung kabel masa Ini kalau kabel septrum Waduh Bisa bahaya Coba kita cek guys Ya Kita cek Perhatikan kalau ini belum mati Jangan langsung di Kabel Ini kalau Si Lampu mil yang belum mati Kita udah langsung di Kabel 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 Ya Itu kebiasaan yang buruk Kita coba Kabel Kabel Ini buat guys ya Ya Ini udah Ini udah Normal sekali guys Ya Ini permasalahnya di sini Ini kabel Bagian sensor yang menuju ke Gearbox Roda belakang guys Ini sering Sering terjadi ini motor motor Vario 110 150 ini Ini sering kejadian Kabel kilometer tuh putus Jadi Dia Pirometernya dia Nggak Bisa jalan Ya Itu aja Ini nanti Dirapihin lagi Dikencang Kencangin Biar nggak kocap Jadi dia nggak putus lagi guys Ya Ya Kiranya Segit dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Saya Cuma berbagi ilmu Sama yang belum Ahli aja Yang munca ahlima Saya juga Masih banyak belajar Maksud saya Kita ulang Yang munca ahlima Sudah 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 keren-keren ilmunya Sudah saya Cuma mikir kampung Masih banyak Tengah T Jesús Dan Nanti kalau ada yang belum paham atau yang mau kritik membangun silahkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bahagia Salam Jangan lupa bahagia